Jahiliyah menurut pandangan Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah Jahiliyah menurut pandangan Islam Kata Jahiliyah yang secara bahasa berarti kebodohan Yang disematkan kepada kaum musrikin sebelum datang Islam adalah Serma yang merangkum keseluruhan magna penyelewengan dalam beribadah, kejoliman, dan pembangkangan terhadap kebenaran Jahiliyah terbesar adalah penyembahan kepada selain Allah atau sirik Ia adalah ciri paling dominan untuk kata Jahiliyah Karena itu masa sebelum pengutusan yang bergelimbang kesirikan disebut zaman Jahiliyah Menurut para ulama pada asalnya kata Jahiliyah merujuk pada magna Kondisi bangsara pada periode pra-islam Kondisi yang diliputi kebodohan Tentang Allah, Rasulnya syariat agama Berbangga-bangga dengan nasab, kesombongan, dan sejumlah penyimpangan lainnya Namun Jahiliyah juga bisa berupa sifat yang ada pada seseorang yang sudah memeluk Islam Jahiliyah dengan magna ini ditunjukkan oleh sabda Rasul yang berbunyi Ada empat perkara Jahiliyah yang tidak ditinggalkan umatku Hadis riwayat Muslim Juga hadis lain Rasulullah mengucapkan kepada Abu Zar Sesukunya pada dirimu ada sifat Jahiliyah Hadis Bukhari Muslim Intinya, Jahiliyah adalah kata untuk seluruh perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam Baik pelanggaran besar yang berakibat kekafiran Atau pelanggaran kecil yang tidak berakibat kekafiran Semuanya dikatakan Jahiliyah karena seluruh pelanggaran atau perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam Tidak mungkin bersumber dari ilmu, melainkan dari kebodohan Baik pelanggaran itu disebabkan karena ketidaktahuan Atau karena dominasi hawa nafsu yang mengalahkan dorongan keimanan Dalam Al-Quran, kata Jahiliyah disebutkan oleh Allah sebanyak empat kali Masing-masing disebutkan dalam konteks sebagai sebuah keyakinan, sistem, perilaku, dan watak Dipersembahkan oleh Alharia TV Channel Dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!